oke dia maju teman-teman tenangkan dulu diri kita kenapa kita harus menyasar kepala guys, walaupun ada yang request, tolong bang tembakin testikelnya, soalnya nembak testikel tuh agak sulit guys ya dia antara kenanya nanti kenanya di stomach ya di perut, atau kenanya nanti di lung ya, jantung atau kenanya di kidney ya kidney tuh apa guys hello supermania dan of course sniper elitemania, welcome back again di channel way of gaming gamer intes generasi, bareng gue dan di video kali ini kembali kita akan ngelanjutkan jalan cerita kita memainkan sniper elite 4 italia guys, selamat datang di chapter yang keberapa kali ini guys, ke 5 ya kalau gak salah ya setelah di chapter sebelumnya previously kita sudah menyelesaikan satu misi yang banyak sekali guys ya jadi objektifnya yang harus kita selesaikan itu banyak, tapi ya gak masalah sih soalnya gameplaynya menyenangkan guys lebih-lebih kalau kita ngelihat scene-scene kematian ya dengan dengan apa namanya dengan ala-ala apa ronsen kayak gitu ya sinar x guys ya kita bakal ngelanjutin gameplay kita kali ini dan gue gak tau kita akan menyelesaikan misi apa lagi guys yang pasti sebelum-sebelumnya misi kita itu based on permintaan dari rekan-rekan kita ya oke kali ini kita akan langsung saja lanjutkan kita masuk single player gue kasih disclaimer dulu teman-teman ya kalau gameplay kita gue usahakan untuk gak lebih daripada satu jam ya kalau kurang lebih satu jam sih oke aja guys ya satu jam 19 menit ya oke sih masih tapi kalau lebih lama daripada itu mungkin gue akan bagi ke dalam dua chapter ya nantinya kita lanjut continue campaign dengan judul abrunza monastery select mission oke senjatanya gue memutuskan untuk tetap memakai ini guys apa ini namanya the list le carbine ya kita akan tetap pakai senjata ini guys soalnya gue lebih demand menggunakan senjata-senjata dengan silencer ya kecuali kalau misalnya area ini ada keributan mungkin boleh lah oke misi dokyard beres betul 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 mafia guys ya ini kan itali ya tempangnya lucu salvatore dinelli kingpin wadidaw kingpin tuh kayak bos mafia gitu guys oke jadi persoalan kita disini yalah ternyata bahan-bahan baku untuk compound untuk misil itu udah dikirimkan banyak guys so kita akan lanjut teman-teman ini apa disini sebentar guys gue gak mau pakai senjata yang gak ada silencernya kita ini apa guys g4 g43 wadidaw ya g43 itu penjelasannya apa sih semi-automatic gak-gak gue gak tertarik sih tapi bisa kali ya kita siapa tau bisa di unlock gitu guys jadi bisa muncul di inventory kita yang berikutnya oke gue masih kemana nih ke atas apa ini siapa guys kita ajak ngobrol dulu dia pegang botol anggur 1886 wadid oh 1913 oh ini dia salvatore guys kita musuh kita punya musuh yang sama oh the leader of black brigade piero capo ya barbarian barbar jadi misi kita meluju ke monastery ya monastery itu apa guys kayak semacam istana gitu black market pasar 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 gelap ya oke 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 capo mengenakan rosari ya kalung rosari kalung rosario guys mungkin dia adalah seorang katolik yang taat jadi teman-teman disini intinya si kalfelburn mungkin mencari sekutu ya yang bisa membantu dia dalam pertempuran nantinya ke depan jadi yang ini sekutunya minta dia untuk ngeberesin si piero capo ya namanya tadi guys jadi itu deal-dealannya kalau kamu udah ngeberesin dia gue akan menjanjikan memberikan bantuan ya seperti itulah kurang lebih guys ntar kita cek cek disini dulu guys gak ada apa-apa sih disini teman-teman kita keluar dan kita menemui orang yang berikutnya ini aja kayaknya dulu ya ini sahabat kita guys beaver oke 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 dia dari kemarin ngasih perintah aja guys ya annihilate the artillery destroy the artillery gun ada tiga ya dan ini yang terakhir guys mafioso wah dari namanya ini bukan nama orang kayaknya mafioso ini nama mafia orang membuat ada persekutuan yang aneh oh fascist ya fascisme Italia memang terkenal dengan fascisme di bawah Mussolini guys tetapi perang dunia kedua mereka ya mau gak mau harus memilih ikut sekutu oke teman-teman kill all the soldiers in the around castle hill itu permintaan dari si mafioso permintaan yang ini senjata artileri dihancurkan permintaan teman kita di dalam ini yang pegang anggur membunuh Piero Capo oke sebentar guys ya oke kita lanjut teman-teman kita akan start aja missionnya oke wadidaw kita bagikan ninja disini guys dan gue pakai senjata silent ya wadidaw ada truck lewat guys ada orang di bawah sini teman-teman ini dia nih sikat aja ya terus ada satu di depan sana tapi gue gak lihat dimana oh adil sana guys eh udah lah kita maju aja sakit gak sih gue terjen guys udah kita coba ya enggak eh ada satu orang guys disitu guys kayaknya ada sniper deh di atas gue kayak dilihat ada sinar-sinar kayak gitu nanti kita pancing dulu teman-teman ini ada yang lihat oh itu yang berdua tadi ya guys kita geledah dulu teman-teman bisa gak sih oh bisa guys ntar jantung gue turun dulu come on ya sip aman boy sorry ya boy gue tau kamu lagi pegang apple disitu long 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 shot gak tau mereka guys ini oke mampus mana lagi guys sebelah sini ini sudah satu lagi guys satu orang lagi teman-teman ya padahal itu udah tunduk di atas tapi dia masih bisa ngeliat guys ini udah aman deh udah aman guys ya kita sekarang akan mencari ammo teman-teman eh ada orang ada orang ternyata masih guys di bawah ada orang mana dia tuh oh ini dia tuh ini dia guys ternyata ternyata yang di jauh-jauh masih ada guys wadidaw oh masih ada teman-teman masih masih banyak musuhnya ya ntar abis lagi peluru gua kan oke dan oke kita cek-cek lagi teman-teman nih satu orang gagal yang pertama tapi yang kedua tidak akan gagal boy oke dan oke guys kita akan turun dan kita akan mulai mencari ammo soalnya gua sudah kehabisan nih teman-teman yuk kita geledah ya orang-orang yang sudah kita bunuh tadi sebenarnya hitungannya kita main ini kayak kayak game kayak game apa namanya long play guys soalnya kita kill them all ada orang di depan ada orang di depan sana teman-teman dan mereka melihat kita dari jauh bahaya 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 oke udahlah ada satu orang di depan sini where are you sebentar guys oke oke dan ada lagi satu orang ganggu satu orang guys mana dia disitu dia guys hehehe hehehe dewas now eh by the way kita cari apa disini guys ya kita akan selidiki ke dalam sini teman-teman apakah ada sesuatu disini gak ada apa-apa dalam sini boy kemana ya gue guys ke atas sini ya nah ini dia udah ya oke guys udah selesai guys disini tanda tanyanya hilang langsung ya gue penasaran dengan ada sesuatu di lantai atas ini ada radio oh ini ada lagi guys bisa diambil mau penasaran mau ke lantai atas oh mestinya kita nyalain suaranya guys ya nyalain apa namanya ada mesin genset gitu loh oke dan sekarang kita mau turun saja kita turun dan gue akan lihat objektif berikutnya jadi kita fokus sama yang deket dulu guys ingat ya kita ada permintaan destroy artillery gun ya jadi kita akan kesini dulu kayaknya guys ya kesini dulu call convoy ya oke jadi pas ke arah yang tadi banyak orang tadi guys cari dulu emo sabar sebentar guys eh kenapa gue naik sini aduh nanti dia guys kita ledakan semoga dia kena ledakannya boy semoga dia kena ledakannya boy oke tewas kah dia enggak guys oh gagal dua kali tembak loh guys ini boradio dia teman-teman wah ketahuan kita guys cover blown kita kabur dulu ya teman-teman ya kita kesini guys soalnya kalau cover blown teman-teman mereka jadi lebih agresif menyerang sabar ketahuan ketahuan Ya shot Sip boy Sip boy Mana suaranya guys Mungkin kaget Sih hidup ya dia Enggak udah mati kok Oke guys kita lanjut Seman-seman Kita maju dulu Sini Gak ada pintu yang terbuka guys Ada satu orang di depan situ Pelan-pelan saja boy Gak bisa guys Entah Ketahan apakah disitu Kita jadi gak bisa ngebidik Tuh gak bisa boy Kena gak dia Kena sih Tuh Kena guys Oke sekarang kita akan menuju Kesini guys Kita geredah sebentar Kita geredah sebentar ya teman-teman Mumpung sepi disini Jadi ammo kita mentoknya di 4-3 Oke teman-teman kita akan coba hubungi konvoy Air Pick up Sip sip Dulu teman-teman Disana soalnya kelihatan dari luar Hello Gue tadi ada dengar semacam suara ya Hati-hati guys Apakah ada orang disini Kayaknya ada orang disini teman-teman Kita cek ya Guys Nah ini dia nih Aduh Kejauhan guys Wah Wah dia gak sadar teman-teman Tahu-tahu dia meninggal guys Nah gak bisa guys Lari kita Lari kita Tuh orang disitu teman-teman Macam-macam sama gue Satu lagi ya Gue hancurin kalian Tartars Ya Kemana mereka berdua tadi ya Aduh Banyak Ada tanda tanya Ntar kita menuju ke sini lagi ya Investigate Ebet Sedikit Sedikit hebat Oke dia maju teman-teman Tenangkan dulu diri kita Kenapa kita harus menyasar kepala guys Walaupun ada yang request Tolong bang tembakin testikelnya Soalnya nembak testikel tuh agak sulit guys ya Dia antara Kenanya nanti Kenanya di Stomach ya Di perut Atau kenanya nanti di Lung ya Jantung Atau Kenanya di Kidney ya Kidney tuh apa guys Ginjal ya Nah Sekarang Disini udah sepi sih guys Tapi disana masih ada orangnya loh Gue udah liat sih tadi Berapa orang disini guys Mereka kayaknya ada di Di samping sih guys Tuh kan Kayaknya mereka ada di Samping deh Uuh Verdammt Ich hab da was gehört Da war doch ein Goros Miros Uuh 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 Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Ah, mati gue, guys. Sudahlah, tanpa perhitungan sih ke situ. Kita mundur aja, teman-teman. Jangan sampai kita tanpa perhitungan ya, menyerang. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Kabur, guys, kabur. Kabur, kita kabur saja. Jangan biarkan kita jadi bodoh. Oke, teman-teman. Kita tenangkan dulu. Jantung kita, guys. Soalnya... Jantung kita sangat berperan penting untuk kita fokus menembak musuh, guys. Nah, kayaknya kita mesti ke atas ini, guys. Lumayan sih, kita berhasil memancing mereka keluar dari situ. Maksudnya, justru mereka membuat mereka keluar dari sini, guys. Oh, ketahuan, guys. Oh, ternyata dia melihat dari jauh, boy. Ah, bahaya. Gue pikir kita udah nggak kelihatan di sini, guys. Udahlah, kita tunggu aja di sini, guys. Ya, sorry. Tuh, ada yang pakai bahasa Itali. Lagi siapa dia? Nah, gue bertanya-tanya apakah mereka ini tentara Jerman? Tapi, logatis Jerman, ya. Tapi kenapa sesekali ada orang yang berbahasa Itali, guys? Oke, sebentar, sebentar, guys. Ada yang dekat sini. Oh, mereka mulai kumpul di sini, teman-teman. Ya, headshot. Oke. Mereka udah mulai mengendorkan kewaspadaannya. Oke, mereka udah mulai balik ke situ, guys. Jadi, kita akan lewat sini. Oke. Sangat membahagiakan sekali, teman-teman. Di sini ada satu orang masih bolak-balik, guys. Ada satu orang tewas di atas itu. Bisa bentar. Cari kesempatan, boy. Di sini ada atau menurut. Ada yang ada. balik mereka guys sebentar sebentar maka dia ngeliat kita disini teman-teman kok dia gak kepancing jauh guys ya tidak ada apa-apa lagi di teman-teman sabar sabar boy keluar kaos ini kok dia gak mau keluar sini kau tengok sedikit dong butuh fokus guys oke teman-teman aduh mulai dekat lagi mulai ngedeket guys kayaknya disini aman deh boy ada yang ngedeket kesini malah naik ke atas dia guys selamat menikmati kagak ada boy keluar kau keluar kau ini kayak pasukan khusus guys soalnya dia pakai pakainya serba ketat gitu lengkap oke gue masuk sini dulu teman-teman ya kayaknya gue denger ada suara tank deh guys can't find anything else can't find anything else ini kayak bossnya ya oke kita masuk dulu teman-teman kita mulai cari sesuatu disini investigate eh but ini dia guys oke aman teman-teman ah ini dia yang gue perlu ini gue akan ambil pancer pose walaupun gue butuhkan itu adalah pancer shrek guys tapi pancer pose oke lah oke lah itu betul kan tank kan posisi ideal sih guys dari sini wah ada yang pakai enak propong juga teman-teman mereka tau gak sih kesini aja boy kita kesini aja ya guys atau gue harus naik ke atas bukit ya oke lumayan 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 loh 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 kok ada toron loh bahasa itali pula kan disini cuma sedikit orangnya guys jadi aman kita serang tunggu-tunggu-tunggu tunggu-tunggu mereka gak waspada baru kita tembak guys ada yang sadar nih ada yang sadar nih mana dia satu orang di depan guys kok kamu bisa sadar kan gue jauh kan gue jauh ini adalah senjata artileri yang harus kita hancurin yang pertama guys ntar sebelumnya gue geledah dulu teman-teman loh kok gak bisa gue takut kalau mereka datang guys ntar kita beresin aja ya oke guys done harus lari kesini guys sebentar sebentar ada tank ada suara tank gue waspada gue takut disini ada satu orang mulai maju guys ya zip Dan 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 Beres beres lah Gue ada liat pergerakan disini tadi temen temen Mereka diam diam ngedeketin kita ya Ini gue mau kemana lagi nih Ntar kita fokus aja guys Ke objektif ngapain gue bunuh-bunuh orang di sekitar situ ya Kesini deh Find the document Jadi berikut kemana boy Oh iya kesitu berarti ya guys ya Ini ada tank disitu guys Ini ada tank Gue lewat bawah kali ya Oke ada sniper disitu Gue udah liat ada sniper di bawah situ guys Di atas maksudnya Oke Dan bahkan ketiga Oke lah sepertinya Dia udah aman guys Gak ada lagi yang mengawasi disitu Waduh bayah boy disini banyak orang Ilih lego cari mati kesini Ilih lego cari mati kesini Yang ini ke atas ini aman guys Guys Tepas Kemudian selamat menikmati dia gak tau juga kok temennya guys ada lagi kah? destroy gun kill soldier 125 ini satu orang guys turun bye okay Godak Itu enggak gue pikir kena ininya guys Kena granat tangannya Ini ada satu Gue blot nih satu orang Nggak liat kita guys Oke gue tegang nih temen-temen nih Guess I grabbed everything useful Done Buna dia guys Oke oke Nanti tanknya nanti Oke oke Masih ada satu orang disini Headshot Ada orang di atas ini guys Gue takutnya mereka ngembus kita dari sini Tapi udahlah fokus kesini aja dulu By the way dimana sih tempatnya Ah gue balik lagi Kesitu Sudah ya sudah Sudah ya sudah Masih ada satu orang lagi datang guys Ah Ngapain gue loncet Ah salah pencet Tuh Dewas kau Satu orang disini Nengok kau Nengok kau Nengok Hmm Dewas Kebelakang ada orang guys Kebelakang ada orang Waspada Waspada boy Dimana mereka guys Adidaw Sabar 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 guys Kesabar Wah Tewas dia Ada beberapa orang mau kesini kayaknya Suaranya deket Tapi orangnya dimana guys Oh itu dia Oh itu dia guys Dewas dia Udah 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 Dan Ile Hampir semua musuhnya mati gara-gara kita guys Bentar Gegek Jarak jauh Berhubung dia pelan jalannya Itu enak dibidik temen-temen Nah tinggal Ini ada satu orang disini Lepas Lepas shot Que pasien Que talento Lepas Isikuramente Fals Heber boy Oh my god Oh my god Dia itu Gimana ya Kurang semi otomatis Semi otomatis gitu guys Kalau kita nge-reload Jadi agak lambat Jadi agak lambat Lancer guys Kita kayaknya gak usah kesitu deh Ngapain gue kesitu Kesini kita ya Semi otomatis Semi otomatis Anak Kepala Semi otomatis Semi otomatis Oke guys kita akan coba deketin ke sini kita mulai koleksi koleksi lagi gledah demo gue udah mulai sedikit guys gue berharap dapet rifle lagi wadidaw kok nggak begitu ada ya oke dapet rifle emo banyak guys investigate eh but sini kita maju ke sini guys gue cek dulu ke atas temen-temen siapa tahu ada item yang bisa kita ambil French gun gua nggak tertarik cek keluar sini kagak ada apa-apa dan kita akan turun lagi Oh ini dia nih sulit Apakah bisa naik sini guys senek nggak sih temen-temen nggak bisa guys ini ada kawatnya nggak bisa dinaikin jadi kita mesti muter Oke gue akan coba selesaikan satu objektif ini temen-temen ya jadi disini 190 km eh meter maksudnya kita akan coba selidiki dulu disitu kalau seandainya udah dan nanti kita akan coba balik lagi nanti kita kita akan coba lanjut maksudnya di next chapter nggak bisa lewat situ guys mudah-mudahan sudah sepi soalnya tank udah gua hancurin yep all clear kita akan investigate di ebet abot ada yang melihat guys di bawah sempurna satu penjagaan ya temen-temen cuma satu kali ya Oh ada dua guys dan nyusul berarti gua mesti lewat sini hebat dimana di bawah nih guys wadidaw masih kemana lagi nih disini ya temen-temen oh di dalam ruangan situ guys itu dia emang mesti sabar temen-temen eh ada yang mau keluar nih kayaknya ya temen-temen 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 dari tadi gue ragu-ragu guys sorry ya nih testicle itu kan kena Sto match nggak bisa kena testicle guys sulit Oke kita masuk sini teman-teman ada apa di sini guys ini apa kayak tali apa ini guys kayak ada petutnya kayak ada nunjuk-nunjuk gitu Oh apa ya air Oke dimana mana kita bisa menemukan apa yang kita cari di sini guys gue juga bingung nih ke bawah ya berarti ya apa tadi ada tulisan ada tulisannya guys apa ini lo what is this place apa ini apa ini apa ini apa ini apa ini bisa kena kesini oh loh dimana ya guys ini bukannya jalan kita masuk tadi ya guys ya wah kok malah di bawah teman-teman tabur dah tabur di atas guys ternyata waduh waduh gua hampir mati pula kan oh ini dia nih ah oke teman-teman udah dan ya udah dan guys jadi kita tinggal tinggal ini ada dua ini kill soldier kill destroy gun ada oh udah banyak sih ini 1 2 kill capo puncaknya kill capo guys soalnya tanda tanyaannya gede ya jadi kita akan luang waktu luangkan waktu nanti kesini dulu baru kesini baru kesini guys ya so sampai disini aja kita memainkan chapter yang ke 4 ya teman-teman ke 4 apa yang ke 5 gue lupa juga yang pasti kita akan lanjutkan gameplay kita di next chapter terima kasih buat kalian sudah menonton video kita kali ini dan semoga kalian terhibur dan gak puyang ya soalnya gue udah mulai merasa puyang dizzy guys sakit perut sakit perut sakit kepala guys so akhirnya gue beli dikit signing out sampai ketemu di next video dadah selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax